Sahabat semua, ini Orbit Star H2 dengan menggunakan kartu SIM by U. Kartu SIM Orbitnya kita sudah cabut di sini. Dan saat ini kita menggunakan kartu SIM by U. Oke, coba kita lihat di web UI-nya lewat PC. Selama ini nama Wi-Fi dari Orbit Star H2. Kita coba login dulu. Oke, sahabat, full bar. Ini di band 1. Coba kita lihat di device informasinya. Oke, ini kita log pada B1. Dan kita lihat di beranda, full. Kemudian yang paling penting di pengaturan jaringan ini, sahabat bisa lihat di sini kita menggunakan APN by U. Jadi kalau kita buka di sini nama profilnya Telkomsel. APN-nya by U. Menjadi tanpa titik, BYU. Kemudian yang lainnya, autentikasinya cap IPV4. Ini password dan sandinya ini dikosongkan. Oke, jadi jika sahabat yang belum membuatnya, silakan klik tambah. Dan buat nama profilnya Telkomsel. APN-nya BYU. Kemudian di autentikasi ini pilih cap. Oke, dan IP ini di IPV4 saja. Klik simpan. Oke, itu cara membuat APN by U ke Orbit Star H2. Agar performanya mungkin lebih stabil. Oke, ini sudah ready. Dan kita akan uji di handphone. Koneksikan dulu dengan sumber internet Telkomsel.com. Orbit Star H2 dengan kartu Simba U. Telkomsel.com. Telkomsel ini adalah nama Wi-Fi dari Orbit Star H2. Oke, sahabat bisa lihat. Oke, kita sudah lihat di PC spesifikasinya dan kita coba uji performanya. Performa Orbit Star H2 dengan kartu Simba U. Nanti kita akan bandingkan dengan performa dari Merchusis MB110. Jadi ping-nya 75, jitter 8. Download speed-nya bisa tembus 63,2 Mbps. Dan upload speed-nya 2829. Oke, 29,0 Mbps. Masih terhubung dengan Telkomsel Home. Coba kita uji yang kedua. Oke, masih stabil di 60 Mbps download. Ping-nya 70, jitter 6. Jadi latensinya sedikit naik di ping-nya. Unduhan 62,1. Dan kita lihat unggahannya. Unggahan atau upload-nya di 29. Inilah performa dari Orbit Star H2 menggunakan kartu Simba U. Ini paket 10 Gb kita hanya menggunakan untuk mengujinya. Oke, sahabat. Kita akan lihat di spesifikasi LTN-nya di Orbit Star H2. Oke, simak terus. Oke, sahabat. Antenanya sudah kita ganti di sini. Ini di antena 1 posisi. Orbit Star H2-nya. Kita sudah cabut antena dan sementara off. Oke. Antenanya sudah kita pindah. Ini sudah ready. Full bar. Kemudian pada web UI-nya. Sudah lodging di Merchus SMP1.1.1.0. Dan coba kita lihat. Ini di BAN 1. Kemudian RSRP-nya 93 dB. RSRQ-nya minus 10 dB. Ini minus 93 di RSRP. dan SNR-nya 20 dB. Oke. Itu informasi untuk LTE parameternya. Kita lakukan setting-nya di atas eksternal antena. Jadi menu networking. Kemudian kita set kepada B1. Jadi sama-sama B1. Ini pada sumber internet atau BTS yang sama. Bayu. BAN 1. Sinyal strength-nya 100%. RSRP-nya minus 93 dBm. Dan RSRQ-nya minus 10 dB. SNR-nya 20 dB. Oke. Kita akan uji performanya. Sahabat semua. Kita sudah terkoneksi dengan nama Wi-Fi dari Merchusys MB110. MB110. Dan kita langsung uji. Karena kita sudah lihat parameter LTE di H-DX-TOP. Oke. Inilah performa Merchusys MB110. Dengan kartu SIMPAYU. Paketnya sama 10 GB. Kita hanya tukaran tempat saja. Merchusys MB110. dan SIMPAYU. Unduhan 60,8. Ping-nya 68. Jitter-nya 6. Jadi tidak terlalu berbeda jauh. Performa antara Orbit star A2 dan Merchusys MB110. Unggahan 28,7. Ini hampir seimbang. Performa dengan antena outdoor. Yagi grid versi vertikal. Nah, sahabat bisa lihat. Ping-nya 61. Jitter-nya 6. Jadi ping-nya cenderung membaik pada Merchusys MB110. Dan non-notel ini tembusnya 65,5. Kita lihat upload-nya. Upload-nya di 2728 MBPS. Oke. 29,3 MBPS. Oke, sahabat. Itulah performa dari Merchusys MB110. Dengan kartu SIMPAYU. Jadi untuk kedua device tidak terlalu berbeda jauh. Performanya walaupun harganya hampir sama. Sedikit lebih murah dari Merchusys. Jadi bagi sahabat yang mencari router 4G murah Merchusys MB110 MB110. Juga APK dalam menerima sinyal 4G dan performanya lumayan bagus. Oke. sahabat semua ini adalah parameter LTE yang dihasilkan. Yang ada M ini ini adalah Merchusys parameter LTE yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ada H hitam ini adalah H2 atau UWB320. Yang pertama ini sama-sama kita log pada B1 sinyal strength nya 100%. Kemudian RSRP jadi sahabat bisa lihat ini adalah RSRP dari Merchusys 92 dBm sedangkan RSRP dari Orbit Star H2 91 dBm secara keseluruhan masih dalam satu kategori masih bagus baik di Merchusys maupun power dari Orbit Star H2 WB320 ini. Yang sedikit berbeda di RSRP nya juga 9 dan di oke. Yang sedikit berbeda adalah SINR nya. SINR pada Merchusys ini 21 dBm. Jadi ini sudah masuk excellent sedangkan SINR pada orbit Star H2 itu 10 dBm. Star H2 10 dBm dan Merchusys 21 dBm. ini sudah masuk excellent pada 21 dBm. Sedangkan masih kategori normal juga di Orbit Star H2 Huawei B320. Oke. Jadi Merchusys unggul pada SINR nya. Sedikit masuk ke dalam kategori excellent. Jadi noise, antisipasi noise pada Merchusys MB 110 ini masih cukup baik. Oke. Itulah kualifikasi LT baik Merchusys maupun orbit Star H2 secara umum masih sama. Sedikit berbeda atau sedikit unggul pada SINR di Merchusys MB 110. Oke. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.